Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore, hari ini hari Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Dan pada kesempatan sore kali ini, langsung saja saya akan menyampaikan bahwasannya untuk pencairan PKH tahap keempat, kemarin saya menginformasikan bahwasannya ada termin susulan untuk termin keempat, atau pencairan susulan untuk termin keempat, bahan sos PKH. Berikutnya, ada hal yang menarik untuk saya sampaikan kepada Anda semua terkait pencairan PKH tahap keempat, termin keempat. Bahwasannya, ternyata pencairannya masuk ke dalam kartu KKS. Sehingga Anda bisa cek kartu KKS Anda kira-kira ada saldo yang masuk atau tidak. Tapi perlu diperhatikan, nama-nama yang masuk di pencairan PKH tahap keempat, apabila Anda ingin mengetahui apakah nama Anda masuk atau tidak di pencairan tahap 4, termin keempat, Anda bisa melakukan cross-check sendiri dengan mengakses link web checkbansos.kemensos.go.id. Apabila di sana terterap PKH-nya, keterangannya ya, dan di sana ada keterangan untuk triwulan 4 tahun 2022, maka besar kemungkinan nama Anda masuk di pencairan PKH tahap susulan ya, entah di tahap 3 ataupun tahap 4 ini. Berikutnya, terkait pencairan kali ini ada hal yang unik ya menurut saya. Karena untuk tahap 4 ya, berikutnya untuk BPNT Oktober, November, Desember, kan itu disalurkan melalui PT POS ya, sesuai informasinya kemarin disalurkan melalui PT POS Indonesia. Sehingga untuk bantuan PKH, BPNT, BLT itu dicairkan tunai oleh pihak POS. Pencairannya biasanya ya dilakukan di kantor desa atau kantor kecamatan ataupun di kantor POS. Tapi untuk PKH tahap keempat, termin keempat, jadi ini adalah termin susulan, ternyata masuknya ke kartu KKS, tidak melalui kantor POS. Namun, perlu diperhatikan lagi ya, ternyata untuk tahap 4 termin keempat ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi, jumlahnya mungkin sangat sedikit ya. Ini mungkin sisa-sisa dari penerima PKH atau penggenapan angka penerima Bansos PKH sejumlah 10 juta penerima. Mungkin saat pencairan PKH kemarin melalui POS ya, sampai ke termin 3 terakhir kemarin itu masih belum genap 10 juta. Jadi, sisanya sedikit ini di genap 10 juta, langsung bantuannya disalurkan ke kartu KKS. Karena data bayarnya sudah turun ya, berarti bantuannya kemungkinan besar sudah masuk di kartu KKS Anda. Dikhususkan bagi Anda yang masuk di data bayar. Kalau ternyata di cek di kartu KKS-nya tidak ada, ya mungkin Anda di tahap 4 ini, baik di termin 1, 2, 3, 4, ya itu memang bantuan PKH-nya tidak cair. Apabila penasaran yang tadi saya sampaikan, kalau penasaran ya Anda silakan cek ya, secara mandiri bisa menggunakan handphone ceknya, atau menggunakan laptop, atau menggunakan komputer, silakan Anda akses website cekbansos.kemensos.co.id untuk memastikan kira-kira nama Anda kira-kira di tahap 4 ini cair atau tidak. Karena web cek Bansos insya Allah sudah update datanya. Baik ya, terkait informasi tambahan pada hari Rabu sore ini, saya kira sudah saya sampaikan, tadi pagi saya juga sudah mengupload informasi terkait adanya graduasi masal di akhir tahun. Dan besok, kalau tidak hari Kamis atau hari Jumat, insya Allah akan saya upload informasi terkait bantuannya. Mungkin beberapa bulan tidak cair, tapi di tahap 4 ini, atau di akhir tahun ini, kok tiba-tiba dapat undangan dari POS. Apakah bantuannya cair lagi, atau bagaimana? Karena ada hal menarik yang saya temukan dari kasus ini. Nah, kira-kira hal menarik itu apa? Ya, besok kita akan bahas bersama ya. Saya kira itu dulu pada sore hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya, di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!